Hai, Salam Facebookers Jika akun kalian dibajak, semua datanya sudah diganti plus dipasangin autentikasi 2 faktor maka berikut ini saya akan kasih urayan singkat bagaimana langkah yang mungkin bisa kalian coba Pertama, untuk mengatasi akun FB yang dibajak sebenarnya cukup mudah namun ada juga beberapa akun yang sudah tidak bisa dipulihkan karena kondisi akunnya sudah terlalu parah nah, di channel ini sebenarnya sudah ada beberapa video mengenai solusi akun FB yang dibajak nanti silahkan cek di atas ini dan Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil sebagai bukti-buktinya silahkan cek tab komunitas di channel ini kemudian bagaimana jadinya kalau akun tersebut sudah dipasangin autentikasi 2 faktor bang nah, jangan khawatir karena saya sudah upload video tutorialnya nanti teman-teman bisa cek video yang ini namun perlu diperhatikan bahwa cara tersebut hanya bisa dilakukan untuk akun FB yang milik sendiri jika hasil beli, maka mau tidak mau harus menghubungi penjualnya oke, paham ya? kesimpulannya, jika akun Facebook yang dibajak dan dipasangin autentikasi 2 faktor maka urutan penyelesaiannya adalah sebagai berikut yang pertama, silahkan atasi dulu kode autentikasinya dan untuk cara mengatasinya, silahkan gunakan video yang sudah saya sebutkan tadi setelah kode autentikasi sudah selesai kalian selanjutnya harus mengatasi FB yang dibajaknya nanti ini banyak metode yang pertama bisa kalian lakukan dulu dengan cara mengganti kata sandi ataupun mengganti emailnya tapi, yang jelas ketika untuk mengatasi FB yang dibajak kalian harus mulai dulu dari mengganti kata sandi sehingga bisa mengganti nomor atau email yang bukan milik kalian nah, cara-caranya juga nanti bisa kalian cek pada video-video yang saya sebutkan tadi semoga bisa dipahami ya sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi